Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei semuanya Kembali lagi bersama kesejihan Jadi di video kali ini aku bakal Nge-review foundation Wardah Jadi foundation Wardahnya itu Yang kayak gini Ini shade yang nomor 1 Jadi ini tuh yang Wardah Exclusive Liquine Foundation Jadi aku pake yang nomor 1 Yang paling putih sendiri Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini Aku mohon maaf banget karena aku pake Hijab yang beda dari video Nanti pas aku mau pergi Karena aku disini gak mau pake hijab yang warnanya hitam Soalnya nanti pas Aku bikin video ini Di background kan warnanya hitam kan Nanti tuh bakal putih banget di muka aku Kalo aku pake hijab yang warnanya hitam Karena nanti kan Percayaannya itu dia bakal terang banget Makanya aku bikin Video pas ini tuh aku pake hijab yang beda Terus disini aku bakal ngejelasin Untuk si foundation ini Jadi ini aku itu pake foundation Yang Wardah yang kayak gini Ini shade nya itu nomor 1 Terus ini tuh yang Wardah Exclusive Liquine Foundation Yang SPF nya 30 Terus dia tuh packaging nya Kayak gini kan Terus kalo dibuka tuh kayak gini Terus kayak gini Jadi Aduh Oh Ini tuh dalemnya tuh Kaca Terus disini dalemnya kaca Terus kayak ada ininya Dia tuh biar gak goyang gitu kan Dia tuh gak Kalo jatuh gak pecah Jadi Pinter banget Terus disini tuh Ada tulisannya Shake before Terus habis itu Ya Ini 20ml Aku beli tuh harganya Beda-beda sih Aku kan udah Pake ini kan udah agak lama kan Udah Aku udah beli berapa ya 5 kaliinan mungkin ada Jadi Pas aku beli di mall gitu tuh Harganya waktu itu Rp. 8.5 Terus aku beli di toko Harganya Rp. 6.5 Terus aku beli di toko lain Harganya Rp. 7.5 Pokoknya tuh beda-beda Jadinya itu sesuai Toko yang ada di Deket rumah kalian Kalo kalian belinya Dimana Tapi biasanya Pasarannya sih Rp. 7.5 Terus habis itu Aku disini mau ngejelasin dulu Jadi Dulu itu Aku tuh cuman Pake krim dokter kan Sebelumnya aku gak mau ngejelasin Pokoknya aku pernah pake krim dokter Terus habis itu Aku pake krim dokter Untuk siang tuh Aku juga pake krim dokter Terus Baru aku pake bedakan Habis itu tuh aku lepas dari krim dokter Terus aku bener-bener Gak pake apa-apa Terus aku Cuman kalo siang tuh bedakan gitu aja Tapi menurut aku tuh Bedakan gitu aja tuh Bekas jawat aku masih keliatan gitu kan Terus aku Mainkan ke rumah temen aku Terus dia itu pake Foundation Wardah Yang Cempluk banget Yang Bukan foundation sih Baby cream Yang cempluk Nanti aku kasih unjuk ke kalian Yang Nanti aku kasih unjuk ke kalian Disini Jadi dia tuh pakenya yang itu Terus dia Aku kan tanya-tanya Untuk teksturnya gimana Pokoknya udah tanya-tanya kan Terus Aku tertarik tuh Terus aku coba beli ke Counternya Beli Bukan counternya Beli kayak di toko gitu kan Toko cosmetic Terus Mbaknya itu nunjukin Yang Wardah yang ini Baby cream yang ini Jadi ini beda dari Yang punya temen aku Terus habis itu aku Pilih Yang kecil aja Karena dukan masih coba-coba kan Terus aku Belinya yang ini Baby cream yang ini Terus aku pilihnya yang Light Karena aku sukanya Yang putih-putih kan Terus habis itu Dia tuh ada tulisannya Teknologi oil control Jadi dia bakal Mengontrol Minyak yang ada di wajah kalian Terus habis itu Aku udah puas kan Sama baby cream ini Jadi ini tuh aku dulu Makenya cuman sebentar aja Karena ini aku pas beli itu Pas Mau lulus SMA Terus habis itu Aku cuman pake Beberapa aja Makanya aku beli yang kecil Soalnya dulu mau Kayak coba-coba gitu kan Terus habis itu Aku pas Makenya beberapa kali itu Aku langsung pindah ke Wardah yang foundation Yang ini Karena menurut aku Wah aku udah gede nih Udah lulus gitu kan Jadinya aku harus Ganti gitu Jadi aku pindah Di foundation yang ini Terus habis itu Aku sampe sekarang Makenya yang ini Nah buat kalian Yang mau coba-coba Mending kalian nonton video ini Karena ini Aku nanti bakal menjelaskan Untuk ketahanannya Terus habis itu Dia bakal Bagus gak di wajah Yang berminyak Kayak wajah aku Terus habis itu Ngontrol gak untuk Minyaknya So tonton terus ya Videonya Nah jadi disini Aku udah gak pake Map sama sekali Dan aku disini tuh Ngerasa kalo Muka aku tuh Pucet banget Karena aku masih sakit kan Jadinya aku bakal Pake Lip tin Yang aku buat sendiri Yang ini Kalian bisa Cek aja di video ini Kalo kalian mau Ikutan Gimana cara bikinnya Jadi aku bakal Pake lip tin ini dulu Biar Gak terlalu pucet Di kamera Nah jadi udah agak Seger gitu Terus disini Aku mau Ngelipet Gelbap aku dulu Dan Habis ini Aku baru mau pake Foundation Jadi Fondisinya tuh Ini Packagingnya Kayak gini Nah kayak gitu Ini shade Yang nomor 1 Terus aku bakal Buka Jadi Dalemnya kayak gini Ini tuh Kita bisa Parik gitu Terus kita ambil Foundationnya Jadi Emang aman banget Karena packagingnya Sendiri Dia itu Rapi Dan Gak Dan ada ininya Jadi Dia tuh gak bakal Goyang-goyang gitu loh Jadi Walaupun ininya Itu kaca Dia gak bakal Goyang-goyang Terus disini Ini tuh Ada tulisannya Shake before Oh Berarti dikocok dulu Aku bakal kocok Ini Shade nomor 1 itu Jadi Itu yang paling putih Jadi aku biasanya Itu Pake Foundation Atau Bedet Aku biasanya Yang paling putih Sendiri Terus Kan nanti Bakal Belangkan Di tangan Kalau ini Bakal putih Banget Terus tangannya Apa tuh Bakal keliatan kuning Atau hitam Gitu kan Terus Aku biasanya Itu Pake Cara Yang aku Bikin Apa itu Handbody Yang aku bikin Sendiri Kalian bisa cek Di video itu Nanti tuh Dia bakal Sama muka Sama tangan Itu bakal Sama gitu Warnanya Terus disini Aku mohon maaf Karena kayak Bicara aku tuh Agak ngos-ngosan Gitu Saatnya aku kan Masih Agak Dalam proses Penyembuhan Gitu kan Jadinya Belum yang Bisa teriak Teriak Sepenuhnya Gitu Biasanya Kan aku Kalo bikin video Kan teriak Teriakan Terus disini Aku udah Kocok Foundation-nya Dan Aku mau Taruh di tangan Aku mau ambil Sedikit aja Karena ini Bakal putih Banget Sokototototolin Di wajah aku Jadi disini Wajah aku Bener-bener Kayak Gak kerawat Banget Karena Seminggu tuh Aku gak Sama sekali Gak pake Masker Atau gak Bedakan Atau Apa gitu Madi aja Juga Enggak Jadi tidur Kerjaan aku Jadi ini Aku ratain Dulu Jadi Bener-bener Muka aku tuh Gak Kerawat Sama Sekali Jadi tuh Aku Kalo Apa tuh Kecapean sedikit Itu bisa sakit Terus Kalo Aku mikir Apa Sesuatu Gitu Yang Bener-bener Aku pikir Kenceng banget Itu bisa Sakit Pokoknya Gak boleh banyak pikiran Gitu Terus Gak boleh Telat makan Karena Tipes itu kan Gampang Apa ya Kayak Gampang Umat Apa sih Umat itu Apa sih Kayak Gampang 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 Kambuh Nah Jadi Dia tuh Apa sih Dia tuh Kayak Gampang 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 Gitu loh Jadinya Kita tuh Gak boleh Kesakit Kita gak boleh Kecapean Kita gak boleh Telat makan Itu karena Karena kan Ada Apa itu Ada Sambungannya Sama rambung Ya Kalo tipes tujadinya Emang bener-bener Kita tuh harus Menjadi orang yang Tertip Gitu Jadinya Makan harus tepat Waktu Gak boleh kecapean Gak boleh apa-apa Gak boleh makan pedas Jadi Semua itu Dilarang Gitu loh Aku tuh Jadi Biar cepet sembuh Seminggu itu Menurut aku Cepet sih Jadi Seminggu tuh Aku minum Cacing Cacing yang Nanti Cacing Di tanah itu Dia itu Bakal Ditumbuk Terus Habis itu Dia bakal Dikeringin Dan nanti Kalo udah kering Dia tuh Direbus Habis itu kan Ada airnya gitu kan Terus airnya kita minum Itu nanti bakal Cepet sembuh Jadi setiap hari aku tuh Minum itu Sama Aku minum madu Aku minum apa Aduh Terus aku berobat Terus aku Semuanya udah Aku lakuin Lakuin Maksudnya kayak Berobat gitu loh Jadi disini aku Aku mau ambil Kaca dulu Sambil Kaca Eh kali-kali Disini ada Berkaca Oh iya aku sambil Ngaca Dan ini aku dapet Ini dari Temen aku Namanya Youtube channelnya Itu Nova C Nova C I I Aku sambil ngaca disini Karena ini tadi Paling deket gitu Jadi aku ambil ini Paling deket Di sebelah aku Terus aku bakal tambahin lagi Dikit aja Aku bakal tambahin lagi Dan jangan lupa subscribe youtube channel temen aku ya Ini tuh Apa tuh Mengaplikasikannya gampang banget Dan ini cocok banget buat kalian yang memiliki wajah berminyak kayak aku Jadi dia tuh bagus banget pokoknya Nanti kita tes ketahanannya Dia tahan berapa jam Maksudnya bakal bagus sampai berapa jam Soalnya ini kan jam 12 ya Terus aku Ini kan jam 12 Terus aku nanti tuh bakal keluar sampai jam 7 malam Jadi aku Full Full Itu tuh aku di luar ruangan terus Terus abis itu nanti Aku bakal kasih unjuk ke kalian Pas jam 7 nya Masih kayak gimana Make up nya itu Oh iya Jadi aku mengaplikasikannya Mengaplikasikannya Pake puk bedak Karena aku udah terbiasa banget Terus yang bawah tuh Kalian jangan lupa Dikasih foundation Biar leher kalian tuh Sama gitu loh Warnanya Biar nanti pas kalian kayak gini Gitu tuh Sama Jadi Ini foundation nya kayak gini Saran aku sih Apa tuh buat kalian yang Gak terlalu suka sama Warna yang terlalu putih Putih banget kayak aku Kalian tuh Kalo beli foundation Kalo beli foundation itu Samain sama Warna leher kalian Gitu Jadinya Jadinya kalian beli foundationnya Tuh yang Warnanya itu Sama sama Leher kalian Nanti biar Pas Udah dipakein bedak Dia tuh gak terlalu putih Di muka gitu loh Tapi kan aku kan Pake hijab ya Jadinya Si leher ini kan Gak kelihatan Tapi kalo biasanya itu Yang kelihatan itu Yang kayak Orang-orang yang gak pake hijab Terus mereka Tangannya Gak pake hijab Terus ya Abis itu Kalo aku kan Cuman Disini aja kan Jadi aku tinggal Memutihin tangan aja Aku selalu pake Handbody Yang aku bikin Di youtube channel aku Kalian bisa cek aja Di bawah-bawah sendiri Dia ada Video keempat Video keempat Aku Jadi paling bawah sendiri Kamu bisa langsung cek aja Jadi Sebenernya yang bener itu Kalian kalo milih foundation itu Warnanya sama Kayak leher Cuman Aku aja yang Suka sama Warnanya putih banget Gitu Jadi aku Pilihnya juga Foundation yang Warna putih Banget Nanti Next time Aku juga bakal Review si Huda ini Yang aku dikasih Sama temen aku Jadi disini Aku ngerasa Ini tuh udah Pas Kalian bisa Lihat sendiri Untuk Detailnya Jadi kayak gini Dia itu Meng-cover banget sih Menurut aku Kalo kalian Ngerasa Ini Kurang Maksudnya Kayak Dia tuh Bakat jawat Kalian masih agak Kelihatan kayak gitu Kalian bisa Tambahin Concealer Tapi disini aku Ya udah Aku pakein Cuman foundation aja Karena aku gak mau Kayak yang putih Putih banget Putih Buanget Gitu kan Aku sukanya Yang putih banget Gitu Jadinya Aku pakein Cuman foundation aja Jadi ini Bakat jawat aku Masih keliatan sih Di bagian sini Terus Habis itu Disini-sini juga Masih Kelihatan Masih keliatan Tapi kalo kalian Pake foundation ini Terus Kalian Tambahin lagi Dia bakal Ngenutup kok Cuman nanti Kalo pas Apa itu Pas udah Agak lama Dia bakal Menggumpal Gitu loh Menggumpal Di sisi mana Yang Dia gak kena keringet Gitu Soalnya Foundation water Biasanya kayak gitu Kalo udah lama-lama Banget Dia bakal Menggumpal Menurut aku Tapi ini Bagus juga Soalnya dia tuh Matte Gitu Terus disini Aku pake Bedak Dari Mars Seperti biasanya Aku pakein yang ini Terus aku Bakal Pakein Jadi aku tuh Biasanya Pakainya kayak gini Wow Wow Nah Aku pakenya kan Kayak gitu kan Ini Terus disitu Aku tuh Ratain lagi Pake puk Yang agak Gede lagi Terus aku Giniin Nah Jadi Kayak putih banget Terus Ini aku tuh Marsnya yang Warnanya krem Bukan yang Warnanya rose Atau warnanya Putih Itu bukan Nah Jadi Ini tuh Hasilnya putih Banget Tapi Bukan yang putih Banget 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 Tapi yang Cuman putih Banget Menurut aku Juga biasa Sih Cuman Kadang aku tuh Sering di Apa Tuh Kayak orang Ya Allah Tepu Banget Kayak gitu Udah aku sendiri Tung Responnya juga B aja Gitu Karena udah Terbiasa Kan Terus aku Bakal Ratain Pake Brush Yang agak Kecil What Kecil Mereka Kecil Integrin bestimmt Kecil Mec Kecil Kecil Nah jadi hasilnya kayak gini Putih banget Dan ini menurut aku tuh Bahkan jadawat aku juga udah agak ketutup sih Karena tadi yang bener-bener merah-merah Hitam-hitam kayak gitu Aku kan karena banyak aku citesin Jadi itu berdampak Buruk bagi kalian Tapi aku tuh sering gemes gitu kan Karena dia tuh Aku tuh beruntusan kecil-kecil kan Terus bakal kayak ada keluar putih-putih Kalau enggak ya hitam-hitam Kalau dia udah kering Jadi aku kayak gemes aja buat ngambilin sih itu Jadi aku ambilin semua dan nanti bakal membekas Terus habis itu kayak gitu lagi Malah nyebar Jadi kebodohan aku yang selalu Aku ulangin lagi gitu Jadinya cukup aku aja yang goblok Cukup aku aja yang bodoh Kalian jangan Jadinya yaudah Kalian gak usah ikut-ikut aku Biar aku aja Tapi kadang suka gemes gitu enggak sih Terus disini aku mau langsung aja Pakai alis Disini Tapi aku cuman Aku cuman sisirin aja Mari aku hampir Aku cuman disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati jadi selamat menikmati 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 terbit gitu kan jadi panas-panas banget jam 12 aku keluar disitu ya masih bagus pokoknya tadi itu emang bener-bener capek banget aku ngejar waktu terus habis itu aku ganti baju di pom terus aku ganti baju di sana sini sana sini gitu dan ya enggak banget esnya masih bagus banget gitu tuh Wow ini sangat worth it banget jadi udah aku bikin tidur juga di rumah kecapekan kan aku ketiduran kan dari jam 7 sampai jam 10 dan aku belum cuci muka sama sekali ini bagus banget bagus banget sumpah ini bagus banget bagus banget apalagi buat kekondangan ke acara-acara tertentu dia bakal awet padahal kan acara-acara tertentu gitu kan bakal panas banget kan ya biasanya kalau kekondangan itu kan panas gitu aku juga di sinar materi dibawah bener-bener dibawah sinar materi tapi masih bagus banget aku se kagum itu sih dah pokoknya sampai sini aja nah seperti itu aja videonya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment subscribe dan share di media sosial yang yang lain punya Assalamualaikum energi Terima kasih.